Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah Halo adik-adik, kita jumpa lagi di Sekolah Minggu Online pada hari ini Yuk sebelum kita mau mulai kebaktian kita, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya Yuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya Harus tenang ya adik-adik ya, yuk mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat penyertaanmu ya Bapak Sehingga pada pagi hari ini yang cerah ini Tuhan kami dapat berkumpul untuk dapat mengikuti ibadah online Tuhan kiranya kau mau jagai kami agar kami dapat duduk diam Tuhan mendengarkan firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus, amin Nah adik-adik nanti nyanyinya itu akan dipimpin oleh Kak Iska ya Dan firman akan dibagikan oleh Bang Frans Oke, sampai kita nyanyi lagu pertama ya Adik-adik, waktunya kita sekarang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau nyanyi dua lagu Yang pertama lagunya I Love You Jesus Dan yang kedua kita nyanyi lagu tentang buah-buah roh Yuk kita mulai nyanyi lagu yang pertama tentang I Love You Jesus I Love You Jesus Deep down in my heart I Love You Jesus Deep down in my heart Think about deep, deep down, down Deep down in my heart Think about deep, deep down, down Deep down in my heart Lagu kedua bahasa, Batak Holong ku Jesus Bagas-bagas nih rohakon Holong ku Jesus Holong ku gas nih rohakon Holong ku bagas, bagas, bagas-bagas nih rohakon Holong ku bagas, bagas-bagas nih rohakon Lagu yang kedua kita akan belajar lagu baru tentang buah-buah roh Yuk adik-adik kita mulai belajar ya Nanti kita nyanyi dua kali Yang pertama kita nyanyi pelan-pelan Biar adik-adik bisa pelajarin gerakannya Yuk Bang Renhat Kasih suka cinta, damai sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan Kelemah lembutan, dan penguasaan diri Shalom adik-adik Apa kabar semuanya? Ya sekarang kita bertemu lagi Dalam kebaktian sekolah minggu kita Pada hari minggu ini Tanggal 18 Oktober 2020 Nah tadi kan adik-adik sudah mengikuti ya Kebaktian sekolah minggu kita Melalui dari awal yang dipimpin oleh MC Dan tadi adik-adik ingat gak Ada satu lagu Yang sebelum membawa Abang membawa firman Tuhan ini Kita nanti berbicara mengenai Sembilan buah roh Nah sebelum kita Memulai Pembelacaan firman Tuhan pada hari minggu ini Yuk kita berdoa Lipat tangannya Tundukkan kepalanya Kita bersatu di dalam doa Bapak yang baik Yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Yusuf selamat kami yang hidup Tuhan kami bersyukur Berterima kasih kepada mu Tuhan Karena kau masih boleh Menyertai dan memelera hidup kami Tuhan Sepanjang satu minggu ini Dan sampai pada hari minggu ini Di hari yang kukuduskan ini Tuhan sebentar lagi kami Mau membaca Memperdengarkan Dan merenungkan kebenaran firman mu Tuhan yang kira berkati Pembacaan firman Tuhan Kami pada saat ini Mulai dari awal pentingan hingga akhirnya Ajar kami Tuhan untuk mau duduk tenang Membaca firman mu Dan fokus kepada kebenaran firman mu Terpujilanku Tuhan Hanya di nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Tadi kan abang sudah singgung Tadi sebelum kita Mulai baca firman Tuhan Pada saat ini ada satu lagu Yaitu mengenai sembilan buah roh Nah ini berkaitan juga dengan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh abang Dalam hari minggu ini Yaitu Adik-adik silahkan dibuka alkitabnya Masing-masing Di rumahnya masing-masing Dipersiapkan alkitabnya Kita membaca firman Tuhan Yang diambil dari kitab Galatia 5 Ayat 22 Kitab Galatia 5 Ayat 22 Tapi lebih tepatnya nanti kita bacakan Sampai dengan ayat 23 ya Biar lebih lengkap Oke Adik-adik sudah dibuka alkitabnya Sudah ketemu ayatnya Kita baca ya Abang yang akan membacakan Untuk adik-adik semua Kita baca Mulai dari ayat 22 Tetapi buah roh ialah Kasih, sukacita, damai sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan Ayat 23 Kelemah lembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Abang bacakan sekali lagi ya Tetapi buah roh ialah Kasih, sukacita, damai sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan Kelemah lembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Nah Mungkin adik-adik sudah sering ya Mendengar atau membaca firman Tuhan kita pada hari minggu ini Ayo tebak adik-adik Di buah roh itu ada berapa buah roh? Ayo dihitung Satu, dua, lima, tujuh, sepuluh, atau berapa? Ya Kalau kita hitung satu-satu Mulai dari ayat 22 Sampai dengan ayat 23 itu Ada berapa? Ada sembilan buah roh Ya Semuanya bagus-bagus ya adik-adik Kayak pastinya ya Buah roh ini ya Mulai dari Kasih, sukacita Seterusnya sampai dengan Penguasaan diri Nah Sekarang abang mau bertanya sama adik-adik Siapa diantara adik-adik Baik itu horong satu Horong dua Maupun horong tiga Yang sudah Membuahkan hasil Yang sudah Menghasilkan buah roh Seperti yang kita dengar pada hari ini Ayo Siapa yang sudah Berbuat kasih Siapa yang sudah Memberikan sukacita bagi sesama Siapa yang sudah Membawa damai sejahtera Siapa yang sudah Mempunyai kesabaran Siapa yang mempunyai Kemurahan Siapa yang mempunyai kebaikan Siapa yang mempunyai kesetiaan Siapa yang sudah Lemah lembut Dalam bertutur kata Siapa yang sudah Menguasai diri Dalam artian Dia tidak cepat marah Ayo siapa adik-adik Siapa diantara adik-adik Semua yang Merasa sudah Melakukan buah-buah roh ini Di dalam kehidupan Adik-adik semuanya Ya Abang berharap Dan juga kakak-kakak Sekolah Minggu berharap Bahwa buah roh yang kita Baca hari ini Adik-adik boleh Lakukan dalam Kehidupan Sehari-hari Adik-adik Sehingga Kehidupan adik-adik Boleh menjadi Terang dan berkat Bagi Siapapun Di sekitar Adik-adik Tapi ada satu syarat Sebenarnya adik-adik Kita tidak akan Bisa menghasilkan Buah roh Dalam hidup kita Kalau kita tidak Apa Kalau kita tidak Setia Melakukan Kebenaran Firman Tuhan Jadi syaratnya Kita harus setia dulu Melakukan kebenaran Firman Tuhan Kita tahu Apa yang disukai oleh Tuhan Dalam hidup kita Jadi Kalau adik-adik Sudah setia Melakukan kebenaran Firman Tuhan Membaca Firman Tuhan Setiap hari Berdoa Setiap hari Baik itu pada saat Pagi hari Maupun malam hari Pada saat itu Belajar Adik-adik tahu Apa yang Tuhan Sukai Di dalam Alkitab Adik-adik Sebenarnya Ada 9 Ada 9 Ada 9 Berat gak Ya banyak sih sebenarnya Adik-adik ya Ada 9 Satu aja mungkin Kita agak susah ya Melakukannya Menghasilkannya Tapi Tidak ada yang Mustahil Kalau kita Setia Sama Sama Tuhan Terlebih lagi Setia Melakukan Kebenaran Firman Tuhan Dalam Kehidupan kita Sehari Sehingga Kita pasti Akan Dimampukan Tuhan Untuk Menghasilkan Buah Roh Tadi Nah Adik-adik Jadi 9 Buah Roh Ini Adalah 9 Kurang lebih 9 Karakter Adik-adik Yang bisa Kita miliki Dalam Kehidupan Kita Kita harus Berbuat Kasih Kita harus Apa lagi Membawa Suka cita Membawa Damai Sejahtera Kita harus Bersabar Kita harus Bermurah Hati Kita harus Berbuat Baik Kita harus Setia Kita harus Semalembut Kita harus Mengasai Diri Nah Abang berharap Adik-adik Sungguh-sungguh Meminta Sama Tuhan Supaya Adik-adik Setia Melakukan Kebenaran Fiman Tuhan Dan Pastinya Adik-adik Akan Dimampukan Tuhan Untuk Menghasilkan Buah Roh Itu Nah Mungkin Di minggu-minggu Sebelumnya Ada Ayat Hafalan Tapi Mungkin Dalam Minggu Ini Abang Tidak Memberikan Ayat Hafalan Ini Tapi Abang Berharap Adik-adik Bisa Melakukan Buah Roh Ini Di Dalam Kidupan Adik-adik Ingat Syaratnya Apa Yaitu Kita Harus Setia Melakukan Kebenaran Firman Tuhan Terlebih Dahulu Baru Kita Bisa Menghasilkan Buah Roh Roh Kudus Yang akan Memampukan Kita Untuk Menghasilkan Buah Roh Oke Adik-adik Jelas ya Firman Tuhan Abang Hari Ini Yang Abang Sampaikan Ya Sekarang Kita Mau Tutup Firman Tuhan Dan Nanti Dilanjutkan Di Interaksi Online Oleh Abang Dan Kakak Sekolah Minggu Di Masing Masing Orang Oke Adik-adik Sekarang Kita Mau Tutup Firman Tuhan Kita Pada Hari Minggu Ini Kita Berdoa Lipat Tangan Tundukan Kepala Dan Tutup Matanya Tuhan Yesus Yang Baik Tuhan Kami Bersyukur Berterima Kasih Kepadamu Tuhan Karena Kau Memberikan Kami Waktu Dan Kesempatan Pada Pagi Hari Yang Indah Ini Di Hari Minggu Ini Tuhan Dimana Kami Boleh Membaca Dan Mendengarkan Kemenaran Firman Tuhan Biarlah Firman Yang Telah Kami Dengar Yang Telah Kami Baca Itu Boleh Kami Lakukan Dalam Kehidupan Kami Sehari Hari Tuhan Mampukan Kami Tuhan Untuk Dapat Menghasilkan Buah Roh Seperti Yang Telah Kami Baca Dalam Firman Pada Hari Ini Roh Kudus Yang Kiranya Menuntun Kami Mempukan Kami Yang Menguasai Hati Dan Pikiran Kami Sehingga Hidup Kami Boleh Menghasilkan Buah Roh Dan Terlebih Lagi Hidup Kami Boleh Menjadi Terang Serta Berkat Bagi Banyak Orang Dimanapun Kami Berada Tuhan Kami Mau Menutup Firman Tuhan Pada Hari Ini Terima Kasih Tuhan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Kami Berdoa Dan Ucap Syukur Amin Selamat Hari Minggu Adik Adik Nah Adik Tadi kan Udah Dengerin Firman Tuhan Tuh Dari Bang Franz Tentang Apa Tentang Apa Coba Ya Tentang Boboro Oke Hari Ini Sebelum Kita Buat Interaksi Online Kita Menyanyi Lagu Penutup Judulnya Firman Tuhan Ada Di Hatiku Semangat Adik Adik Lagunya Semangat Oke Bang Renat Firman Tuhan Ada Di Hatiku Ada Di Langkahku Ada Di Hidupku Dan Terus Bertumbuh Sirami Jiwaku Berdua 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 Besar Berdua Besar Berdua Berdua Sekali Semangat Firman Tuhan Ada Di Hatiku Ada Di Langkahku Ada Di Hidupku Dan Terus Bertumbuh Sirami Jiwaku Berdua 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 Tuhan 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 Yesus Terima Kasih Kami Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Ajar Kami Tuhan Untuk Lebih Mengenal Lagi Sembilan Buah Roh Itu Tuhan Agar Kami Lebih Memahami Lagi Tuhan Tuhan Sebentar Kami Akan Bertemu Kembali Di Interaksi Online Bapak Kiranya Tuhan Kepertemukan Kembali Dengan Teman Neman Kami Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Hanya Di Dalam Nama Anak Tuhan Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Dan Mencap Syukur Amin Nah Selamat Hari Minggu Sampai Jumpa Di Interaksi Online Ya Da Tuhan Yesus Berkati Hari Minggu Teman Teman Guru Sekolah Minggu Saya Angel Dari Horong Dua Saya Memang Hapalkan Ayat Alkitab Lukas 9 Ayat 35 Maka Terdengarlah Dari Dalam Awan Itu Dan Berkata Inilah Anakku Yang Kupilih Dengarkan Dia Terima Kasih Lukas 9 Ayat 35 Maka Terdengarlah Suara Dari Dalam Awan Itu Yang Berkata Inilah Anakku Yang Kupilih Dengarkanlah Dia Terima Dan Guru Sekolah Minggu Nama Saya Kor Ogli Saya Mau Menghapal Lukas 9 Ayat 35 Maka Terdengarlah Suara Dari Dalam Awan Itu Dan Berkata Inilah Anakku Yang Kupilih Dan Dengarkanlah Dia Lukas 9 Ayat 35 Maka Maka Tendengarlah Suara Dari Dalam Awan Itu Inilah Inilah Anakku Yang Kupilih Dengarkan Dia Pagi Teman-teman Dan Guru Sekolah Minggu Saya Akan Menyampaikan Lukas 9 Ayat 35 Maka Terdengarlah Suara Dari Awan Itu Yang Berkata Inilah Anakku Yang Kupilih Dengarkanlah Dia Terima Kasih Yesus Pokok Dan Kitalah Caranya Tinggal Di Dalam nya Yesus Pokok Dan Kitalah Caranya Tinggal Di Dalam nya Yesus Pokok Dan Kitalah Caranya Tinggal Di Dalam nya Pastilah Kau Akan Berbuah Kitalah 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 Kitalah